Intro Ikatan pelajar Muhammadiyah Bontang bekerjasama dengan Lazismu Muhammadiyah menggelar aksi galang dana untuk warga muslim Rohingya di Myanmar pada Sabtu 3 Desember pagi tadi. Aksi galang dana tersebut rencananya akan dilangsungkan selama 2 hari full di 5 titik diantaranya Simpang 4 Lampu Merah Yabis, Simpang 3 Lampu Merah Jalan Pupuk Raya, Simpang 4 Lampu Merah Jalan Imam Bonjol, Simpang 4 Lampu Merah Masjid Al-Hijrah, dan Simpang 4 Lampu Merah Bontang Baru. Menurut Nur Hasanah selaku koordinator aksi, penggalangan dana tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan persaudaraan umat Islam terhadap kaum muslim Rohingya di Myanmar. Sedangkan hasil penggalangan dana tersebut akan disalurkan melalui PDM Muhammadiyah. Kami bekerjasama sama Lajismu Muhammadiyah untuk membantu saudara-saudara kita umat muslim yang ada di Vietnam. Karena melihat kondisi di sana, kami turut perihatin, kami tidak bisa membantu dengan apapun, kami hanya bisa membantu dengan tenaga serta mengumpulkan dana-dana dari warga kota Bontang. Seperti diketahui, penindasan muslim di Rohingya berawal dari pembentukan negara Burma oleh pendatang kaum buddhist di Myanmar tanpa melibatkan pendapat kaum muslim karena dianggap sebagai kasta terendah bagi kaum mereka. Demikian, Expos Katim melaporkan. Sebenarnya itu ini yang benar.